Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Isef Bertemu lagi di podcast Yaitu podcast ekonomi dan keuangan syariah Bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Nah podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan Dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Dalam rangka mendukung peningkatan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia Dan ini juga merupakan bagian dari Road to Isef Festival ekonomi dan keuangan terbesar di Indonesia Yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau Isef Yang akan diselenggarakan ke 10 kalinya di tahun 2023 ini Bersama saya Raditya Dika dan podcast kali ini kita akan membahas Mengenai serba-serbi halal lifestyle Dari makanan, minuman, pariwisata ramah muslim hingga fashion Nah rasumber kita hari ini sudah ada di depan saya Bapak Sabta Nirwander Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center Betul ya Pak? Ya Apa kabar Pak? Baik Siap nih kita Mas Raditya Ya boleh Oke kita langsung aja nih Halal Lifestyle Ini kan banyak banget orang ngomong ini Pak Halal Lifestyle kita harus halal lifestyle Ada yang suka halal lifestyle Apa sih sebenernya pengertian sebenernya gitu loh dari halal lifestyle Apa itu maksudnya halal lifestyle Tersama sama Raditya Iya Apalagi di kalangan teman-teman saya lama di Peguai Negeri Oke Dia tanya Pak apa susah-susah yang cari yang haram aja gitu kan Agak gawat apalagi cari yang halal gitu Itu joknya Tapi sebetulnya yang esensi halal itu adalah satu apa ya Petunjuk kan satu arahan dari Al-Quran Untuk orang muslim itu harus makan makanan yang halal Oke Cari rejeki yang halal Kehidupannya juga harus juga dibingkai oleh kehalalan atau kebaikan Apalagi kalau utamanya itu kenapa yang paling top Halal itu kaitannya dengan makanan Oke Karena makanan itu dimakan dan masuk ke dalam tubuh kita Kan menjadi engine buat kita Jadi darah Jadi kalau masuk inputnya ya ke tubuh kita tidak halal Ya jangan diharap nanti Banyak yang bilang output atau hasil pekerjaan kita juga tidak sempurna Seperti yang digariskan oleh agama Oke Gitu Nah itu halal Halal itu low full sebetulnya Tapi Perkembangannya Setelah covid Juga sebelum-sebelumnya Terutama setelah covid Terbukti antara lain makanan Bahwa makanan halal itu adalah healthy Oke Sehat Safety aman Dan juga ya itu universal artinya bisa dimakan semua orang Oke Gitu Nah lantas ada lifestyle ini apa nih gaya hidup ini Nah sebetulnya itu sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari Oke Ya kalau mas Radit itu cek 24 jam hidup itu dari pagi Mulai apa lah mulai habis isa Ya Habis isa makan malam Ya mesti makan malam yang halal dong Ya Dari rezeki yang halal juga kan Oke Sehingga kalau keluarga anak-anak makanan dan seterusnya Habis itu mungkin tidur Tidur ya buat laki-laki biasanya juga apa shift dulu gitu Apa pake mandi dengan shampoo Nah shampoo-shampoo ini juga kan bisa cari yang halal kan Yang loveful Juga ibu-ibu kan harus pake Ya toh Skincare Iya Pake pewangi Supaya jangan bau ikan asin kan Oke Juga juga memberikan juga keindahan dalam malamnya kan Oke Pagi Ngapain dia Sholat Sholat juga kan harus Menggunakan produk-produk yang halal Ya kan Termasuk juga shampoo-nya Kalau dia mandi dan seterusnya Sabunnya Atau yang disebut dengan toiletry Toiletry juga tuh banyak tuh Oke Ya Pagi Sudah itu makan lagi Ternyata pagi dia sukanya yogurt Atau coklat Atau apa Kan juga mie Ini kan juga produk halal Betul Terus sampe 24 jam itu sebetulnya Kita harus menggunakan produk-produk yang halal Oleh karena itu Produksi dengan peningkatan Kesadaran tentang produk halal itu Bagian dari perintah agama Ditambah lagi terbukti Kemarin healthy Safety Juga nyaman Halal itu Nah sekarang Permintaan terhadap produk halal itu Makanan utamanya Sangat meningkat Oke Nah terus tanya Kenapa kok style Ya Islam tuh indah Itu ada Hadisnya juga Bahwa Tuhan tuh indah Dia juga suka Keindahan Nah keindahan di dalam Islam itu Tidak dilarang Style itu Oke Umpamanya Makanan Mas Radit Bedain Antara lemper Arem-arem Mas sushi teh Oke Kan beda tuh stylenya Iya Kalau aram-arem kan gede Lemper gede Tapi sushi teh kan kecil Isinya kan mirip-mirip juga di dalamnya Ada ikannya Ada apa Ini style Belum lagi yang dibersebut Makanan juga ada stylenya Melalui packagingnya Sekarang packagingnya Indah Kecil Harganya mahal Iya kan Iya Nah sekarang Hidilisasi makanan tuh Waduh Juga banyak sekali Jenis Makanannya juga ada Makanan Fusion lah Ada makanan Yang di packaging Sedemikian rupa Sehingga juga Disamping Enak Nyaman Dan indah Iya Belum lagi dia ngaturnya lagi kan Terutama kalau di Kau makanan Ya Jepang Sekarang juga Indonesia Juga seperti itu Sederhana juga sudah Packagingnya bagus Iya kan Nah itu juga bagian-bagian Dari makanan Belum lagi apa Sekarang tuh makanan Menjadi industri besar Karena gak susah carinya Cloud kitchen Wow Oh iya bener tuh pak Deket rumah saya banyak tuh pak Iya Mau makan pembak Dengan klik-klik Pembak keluar Mau yang mana Macam ini Segala macam ini Packaging Bahkan frozen Sampai rumah tinggal dipanasi Betul-betul Jadi makanan ini Kenapa Ya ini kehidupan seri-hari makanan Gak bisa lepas dari itu Kita gak makan Makanya Dia Menjadi industri besar Dari hulu ke hilir Makanan itu Artinya dari bahan mentah Kalau orang halal Dari mulai Ayam Dari mulai telur Netesnya Sampai dia Sampai dia besarnya Sampai dia Motongnya Sampai dia Packagingnya Dan seterusnya ini harus Rantainya Halalan Itu iban Oke Nah itu kan Tadi kita bicara produknya nih Pak nih Tadi ada sampo Ada makanan Kalau jasa Itu ada jasa halal kah Atau Jasa itu Artinya Disupport oleh Kehalalan Oke Nanti itu bagian pariwisata itu Nah sebelum kesitu Kita punya minuman Sama Minuman juga kan Kita tidak Dibenarkan Tidak Dibolehkan Minuman alkohol Oke Jus dan seterusnya Tapi juga ada sekarang Produk-produk minuman Seperti Yang tadi Ya Apa Semi minuman Yohet Seperti juga coklat Bahkan ada Ada jus Yang digunakan Jelatin Untuk Mengentalkan Nah kalau jelatin itu Asal-mu Asalnya Dari Lemak babi Ini kan tidak halal Jadi kalau Jelatinnya itu Kulit sapi Dan Animal Apa namanya Vegetal Itu oke Oke Nah Sekarang di dunia nih mas Dunia itu kita Islam itu 1,9 miliar Hampir Terbesar Spending Atau konsumsi Makanan halal itu 1,2 miliar Eh 1,2 triliun dolar Bayangkan Dunia Iya Untuk Mengasih makannya Orang Islam Sedunia Ya produknya besar Nah Untuk Indonesia Itu sekitar 200 186 Miliar dolar Makanan halal itu Berarti manfaat Untuk produk dan jasa halal itu tuh Sebenernya apa yang paling Paling penting tuh Pak Kan tadi kita bicara soal Healthinya gitu Apa ada aspek-aspek lainnya kah Ya Aspeknya cuma dua Pertama tentunya Apa ya Peraturan agama kita Agama Islam Bahwa kita harus Makanan halal Dan baik Halalan Toiban itu Itu Kurannya begitu Ya Halalan Toiban Nah Yang dilarang tuh Cuma sebetulnya Babi Bangkai Dan Juga Ada yang disebeli Dengan tidak nama Halal itu Jadi Hanya babi Tapi si babi ini Keturunannya banyak Jadi ini sebenernya juga Cobaan nih Sudah dikasih Kenilmatan yang banyak Jangan yang ini Karena ini ternyata Tadi ada buku kecil saya Banyak penyakitnya Dimakan ini nih Oke Nah oleh karena itu Kita Banyak pilihan Pilihannya ada Ayam Ada sapi Ada kamar Bambing Ikan 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 juga ada Udang Ada cumi-cumi Semua banyak Iya Nah tetapi Jangan lupa Makanan ini juga Enggak steril Kalau Makanannya Dimasak Dengan minyak Minyaknya Penggurinya Babi Nah Makanya Sekarang juga Minyaknya juga Dicari minyak Yang halalan Toiban Oke Yang halal Kenapa Campurnya Ayamnya oke Minyaknya Digurihkan Nah itu Itu juga Harus steril Dari yang itu Sebenarnya Tidak ada yang susah Nah buat orang Yang non muslim Juga makanan ini Tidak ada persoalan Kenapa Makanan jadi Dia banyak pilihan Bahkan di dalam Dunia bisnis Sekarang ini Sudah Sudah Ter Apa Terpersepsi Makanan halal itu Two in one Atau lebih dari Two Artinya yang non muslim Oke Apalagi yang muslim Jadi kalau dia buka Restoran itu Halal Memudahkan buat dia Untuk semua orang Bisa ikut makan disana Oke Gitu Nah kalau Kita lagi sering denger juga Soal pariwisata halal Pak Itu tuh apa sih sebenarnya Jadi itu sebetulnya nama Jadi seperti Mas Darit pernah denger Wisata bahari Iya laut Oke Wisata hiking Hiking Berarti naik Iya mendaki Mendaki Wisata sejarah Berarti ke tempat-tempat bersejarah Wisata kesehatan Berarti ke rumah sejarah Nah sekarang apa itu wisata halal Sederhana aja Wisata halal adalah Wisata yang membutuhkan Services Atau bantuan Atau dukungan Terhadap produk-produk halal Apa utamanya Makan lagi Jadi kalau Mas Radit itu Pergi Upamanya kemana Ambil aja ke Bali lah Maling gampang Atau kok Brobudur Jadi dikau pas Lihat Brobudur kan Bukan Brobudurnya Yang dihalalkan Enggak Desinasi tetap Brobudur Kita belajar Oh sejarahnya Brobudur Kenapa Brobudur itu Zaman Sarindra Dan seterusnya dibikin Dan seterusnya apa-apa Latar belakangnya Oke Sesudah itu dikau lapar Disana tersedialah Namanya Services atau pelayanan Ada restaurant halalnya Ada musholahnya Ya kan Ya Ada Kalau itu tempat sholatnya Atau tempat Ambil budu Itu aja Itu namanya Sebut wisata halal itu adalah Extended services Atau tambahan Pelayanan Bagi Kaum muslim yang traveler Oke Kenapa dibuat itu Untuk memudahkan Kalau itu Ada orang 20 Ada orang 10 Ada orang 2 Dia online Saya Sabta Nirwandar Saya mau pergi Kemana hotel mana Saya Muslim Sudah deh Dia sediakan Maksudnya Qiblat directionnya Sejadahnya Oke Nah sekarang sama Kalau dikau kebetulan Budha Yang kesebagian besar Nggak makan daging Ya kan Makannya vegetarian Atau vegan Kan dia pasti minta Saya minta Vegetarian Artinya Vegetable food Disediakan Biasanya Di pesawat itu Disediakan Yang disebut Makanan Spesial Iya Kan biasanya Kalau kita naik pesawat Ada questionernya Pilihan makanan Dan lain-lain Oke Jadi ini kayak Untuk memfasilitasi Muslim Yang memang Kalau ketika berpergian Memang Aspek halalnya Diperhatikan Gitu ya Kira-kira ya Tetap itu Karena ada 2 Spesifikasinya Muslim itu Sholatnya 5 kali Sehari Oke Walaupun kalau traveling Dia ada fasilitas Kemudahan ya Dia bisa digabung Mbak Manya Zuhur sama Asar Bisa digabung Maghrib sama Issa Digabung Dia dipendekin Tapi tetap Dia 5 kali Prinsipnya Oke Nah oleh itu Karena itu Dia butuh sarana Untuk ibadah itu Oke Ya kan itu Dia juga perlu makan kan Makanan yang halal Nah nggak usah jauh-jauh deh Kalau dikau ke Bandung Mbak Manya Atau aku ke Bandung Yang lain ke Bandung Ya Mbak Manya Capek Ke rest area Rest area Itu akan dipasilitasi apa Masjid disitu Jadi dia sholat Asar Digabung sama Zuhur mungkin Atau maghrib Digabung dengan Dengan Apa Isha Habis itu dia Dia cobain Mungkin Mie ayam Dia ngopi disitu Nah ini kan bagian Tambahan dari Dari services Nah itu yang dimaksud Jadi jangan Persepsinya Kalau halal Turism itu Terus Desinasinya dirubah Menjadi halal Bukan itu Mbak Manya gini Dikau Pernah ke komodo Belum Belum Kalau komodo Berarti kalau komodo Jangan Dengan rombongan Halal turism Terus komodonya Dipakein hijab Bukan itu ya Bukan itu Tapi daya tariknya sendiri Untuk Pariwisata Halal ini Itu udah mulai berasa Kita udah Jutaan sih terima Tapi masih kurang Masih kurang Mengapa Karena ada Sebagian dari pengusaha kita Masih punya persepsi Menakutkan Kalau Hotel halal Atau hotel Muslim friendly Nanti gak boleh ini Gak boleh itu Dan seterusnya Padahal enggak Jadi kalau disitu Di hotel ya Ya tentunya Gak minuman Kelas beratnya Alkohol Ya kan Juga gak Ada Makanan yang Tidak boleh Tidak halal Kan gitu Bahkan nih Saya pernah Dimandarin hotel Di Kuala Lumpur Itu restorannya halal Saya tanya kenapa Ya karena Banyak orang Muslim Kesini daripada Repot Ditanyain terus Ini hal apa-apa Oh iya benar juga sih Gitu kan Nah itu Nah itu kan Memfasilitasi Memudahkan Buat orang yang non-Muslim Gak ada masalah Dipilihannya banyak juga Iya Kan ini cuma satu Yang gak boleh Termasuk juga tentunya Kalau disana Dicek sertifikasi Dapurnya Minyaknya Campuran Bumbunya Kan gitu mas Oke Itu juga bagian yang harus Diperhatikan Dagingnya oke Minyaknya gak oke Ya kan Minyaknya oke Bumbunya dicampurin Yang aneh-aneh Yang ada kaitannya Dengan large Kaitannya dengan Pengguri babi Dan seterusnya Itu juga gak Harus clear dari situ Oke Maka perlu ada Sertifikasi itu Iya Itu dikontrol Di cek Gitu lah mas Iya Nah kalau ngomongin Halal lifestyle tuh Kita juga sering denger Modest fashion Iya Itu apa tuh Definisinya tuh Modest fashion itu Sebenarnya pakaian Muslim Pakaian Muslimah Yang bermodes Yang bergaya Yang lifestyle Oke Iya kan Memang kalau udah pake Nih kayak simbah tuh Pake hijab tuh Iya Gaya-gaya Dia cuma Tanya aja Dia berapa hijabnya Oke Iya kan Ada lagi stylenya Makenya juga hijab tuh Macem-macem Ada yang Cukup mukanya aja Ada yang pake Naik ke atas Ada yang dibengket Ada yang warnanya Warna-warni Ya Dan seterusnya Nah juga pakaian Muslim ini Nah sekarang itu jadi trend Kenapa Kalau dulu tuh orang takut Pake baju Muslim Atau Muslimah Wah kampung Orang kampung Gitu Sekarang menjadi trend Dan menjadi lifestyle Menjadi Seperti pariwisata juga Dulu pariwisata itu Istilahnya basic need Atau kebutuhan dasar Istilah alaturahim Sekarang jadi lifestyle Kenapa Ya menjadi bagian hidup Yang harus dilakukan Dan juga menjadi Kebanggaan Iya Buat dipamerin di IG pak Iya Di foto dimana-mana Bahkan ibu-ibu arisan Oh gitu pak Iya ibu-ibu arisan Jang-jang Tahun ini kita kemana ya Saya rencananya Bawa anak-anak Ke Mataram loh Di sana makanannya enak Arisannya barang-barang Sambil traveling Emang hebat sih Ibu-ibu sekarang sih Sekarang-sekarang kan Itu style Betul Tapi berarti Perkembangan modest fashion ini Juga luar biasa ya Luar biasa Ini setelah Statistik Indonesia Setelah makanan Baju Wajar sih mas Oke Kan sandang pakan Sandang pangan Sandang juga harus perhatikan kan Gitu Luar rumah Di dalam rumah Ya kan Itu kan Sandang Ya di samping itu juga Apa ya Modest fashion itu Meningkat itu Dulu kan Relatif sederhana Dari bahannya Nah sekarang dari desainernya Oh tapi iya bener tuh Pak Sampai ada fashion show-nya Iya Desainer itu Desainer itu jadi Jadi satu keahlian Ya kan sama aja Kalau dulu zaman dulu Ya memang Dika cukur gak Babershop pilih kan Iya betul Yang gondrong yang bawah Dari atas Style juga Iya 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 Ya kan Dipitakin tengah Dipitakin tengah Pak Ada ya Pak ya Ada dipitakin tengah Kalau bangsa yang kayak saya Golongan kolonial gini kan Menutupi tengah Karena tengah kan sudah mulai erosi kan Ya harus gitu Nah gitu-gitu Itu kan perlu keahlian Nah desainer sekarang Indonesia tumbuh Berkembang Oke Nah dari desainer ini Jadi modest patient itu jadi Keren-keren Ada Patient show-nya Betul Bahkan patient show-nya gak hanya Indonesia Global bisa ditampilkan Walaupun belum ada brand internasional Yang totally Ngambil modest patient ini Sebagai bangsa ini Padahal itu ini juga ya Opportunity juga ya Wah sangat Nah sekarang Baju Paling gak kan Kalau dia profesional Lima hari Iya Seminggu Belum lagi kalau baju untuk pesta Gaun muslimah Yang untuk Parti Betul Itu baru Orang liatnya yang gitu aja Belum lagi satu lagi mas Apa mas? Apa tuh? Baju olahraga Oh iya bener Nah itu Kalau orang lain pakai bikini Kita pakai burukini Iya 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 Itu ada tuh Sering juga tuh Di pantai kan ya Kan contoh tadi Dia Si class 24 hoursnya Habis sebelum subuh Atau sesudah subuh Jalan pagi Supaya sehat Dia pakai burukini Pakai hijab Yang Untuk sport Baju juga sport Sepatunya Jalan Keren kan? Iya 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 Apalagi Sudah aman Jadi itu pakaian Ini kan Ya apa ya Memang itulah Ajurannya Supaya Bagus Rapi Daripada Mamanya Pakai baju Yang kurang bahan Kan gitu kan Oke Lebih lengkap Dan warnanya Nah dari situ Baru setahap berikutnya Mas Brand Nah saya Hijabnya Bikinan si A loh Oke Brandnya siapa? Saya Yang sudah pasti ternama Itu loh Dari Butiknya Raditya Dika Oke Tangerang Saya jadi designer tuh ya Iya jadi designer disitu Iya Jadi emang Lama-lama juga jadi Bener-bener fashion Yang serius banget kan Apalagi kan sekarang Juga udah gede banget Industrinya Industrinya besar Dari mulai Nah bahan Betul-betul Desain Perwarna Dan seterusnya Oke Nah itu makanya Makanya oleh Bank Indonesia juga Di program ISAP nya Setiap tahun itu ada Modest fashion Bahkan BBI mendorong juga Yang dibina Itu untuk keluar negeri Oke Disambing dalam negeri Kalau dalam negeri 270 penduduk Indonesia yang muslim Setengahnya aja wanita 85 Jangan lupa loh Itu baru ibu-ibu Belum anak-anaknya Belum anak-anaknya Betul Mulai Belum lagi Siapa Bapak-bapaknya Bapak-bapaknya juga Pake Modest fashion Iya Artinya walaupun gak banyak Tapi juga ada Baju koko yang keren Ya gak Oke Peci yang sekarang tuh kan Gak hanya hitam Peci Iya Belum juga Colorful Itu semua adalah Karena Karena lifestyle Karena kehidupan Karena Lifestyle ini kan Gaya Gaya yang mendorong Itu sebetulnya Keindahan Nah kita kan Tidak bisa Lepas dari Keindahan Kita gak bisa Lepas dari Taste Selera Tapi Kalau misalnya Ada yang nonton nih Pengen mulai Halal lifestyle Hal paling kecil Banget yang mereka Bisa lakuin tuh Apa tuh pak Kira-kira Yang paling kecil Dia makan Itu dan Paling gampang Paling gampang Untuk Makan tuh pilihan Oke Kayak gini Pak Maynya mau Makan bakso Cari aja yang pake logo Oke Udah Oke Atau mau beli Nih Mau beli Paisusu Walaupun Itu kan Paisusu dari Bali Gila aja lah ada logo Kita percayakan dengan logo Kenapa Logo itu kan pemerintah Melalui MUI Melalui BPJPH Oh sudah ada logo Berarti certified Berarti oke Oke Alhamdulillah makan Oke Bapau Bapia Dan seterusnya Ya itu paling kecil ya Paling kecil Nah secara eksternal Infrastruktur apa yang perlu disiapkan Pemerintah atau stakeholder nih Untuk membangun ekosistemnya nih pak Ekosistem halal Nah ini yang kadang-kadang Kita perlu kembangkan Ekosistem itu Kalau pengertian saya Kan ada senergi Oke Karena kan gak bisa Patah-potah Patah-patah Dipotong-potong Harus ada kesatuan Jadi kalau Hulu hilir Namanya ayam Kalau dari mulai Bibitnya mahal Ujungnya mahal mas Betul Kalau kamu kompetisi Kalau ujungnya serat Ini suppliernya Dimannya juga serat Nah makanya itu ada Ekosistem tuh Gimana Oke Kronok ayam ini Bisa lancar Ya kan Dari mulai pertanian Pertanakan Sampai distribusi Pemotongan Jangan motong aja susah Kan motongan halal itu Kan ada julehannya Jurus tembel halal Harus ada pengetahuannya Jangan salah potong Dekat kuping Di potongnya Karena tempatnya pas Gitu kan Oke Nah kayak gitu Kayak gitu Itu Nah belum lagi produk industri Nah ini juga kan harus ada Dukungan Dari semua pihak Nah termasuk juga Pemerintah dong Memberikan Kemudahan Memfasilitasi Mungkin dengan Fiskal Termasuk juga Memberikan promosi Literasi Membangun literasi Kenapa Banyak yang mengapain Susah-susah halal Kan di Indonesia Orangnya Islam semua Nah ternyata Tidak semudah itu Nah ini perlu di itu Di literasi Nah berikutnya apa Mereka untuk memberi Produk-produk yang Korek Kalau masyarakatnya itu Membeli Produk kecuali yang halal Ya artinya produk harus halal Dia pasti Meningkat tuh produknya Nah ada contoh Satu negara Saya gak mau sebut Tetangga kita Dia itu Saya datang ke sana Ke satu perusahaan Makanan Makanan ayam Saya bilang Kenapa tokohmu Pake halal Ya kalau saya Gak pake Halal Lecap Kira-kira 30% Potential lossnya Ada 30% Orang Islam Yang gak mau makan Panruki dia Tapi dengan halal itu Justru tambahan pendapatan Orang yang datang Untuk makan disitu Karena dia aman Halal Nah karena apa Karena literasinya kuat Sama kan Kalau 10 orang beriman 9 yang mau makan halal Cuma yang satu yang mau makan Yang tidak halal Ya rugi dia Cuma satu yang makan Yang 9 gak mau Oke Jatuh cari choice yang lain Gitu Dan juga ini tambahan pendapatan Kenapa Karena kita kan Penduduknya besar Dan di Islam ini kan Juga tidak dipersoalkan Ownershipnya Jadi kan kita lihat Kan itu Sangat rahmatan Dinalamin Coba Kalau lebaran Yang memuntukkan kan Bukan orang Islam aja Makanannya Segala macam Termasuk transportasi Kan di luar itu Tidak dimenasalakan Sepanjang produk itu Halal Ya kan Ya contohnya aja Produk Indofood Kan kita Ordernya kita tahu siapa Tapi kan Yang penting produknya itu halal Karena padahal Dan bertahun-tahun Tidak ada masalah Jadi Indo Makanan Indomie itu kan Udah sangat lancar Karena tambah kecap Tambah sambal Dan seterusnya Oke Itu satu-satu Ini bukan iklan Indomie nih Cuma itu pakai contoh aja Iya lumayan sih Pak Lapar juga jadinya nih Oke Yang terakhir nih Kalau tantangannya nih Pak Tantangan untuk membangun Halal lifestyle Di Indonesia tuh Apa sebenarnya Yang pertama Kita belum Terlalu tinggi Bukan terlalu tinggi Belum Optimalah Me Me Kempinkan Itu literacy Makanya Bank Indonesia juga Dan MES Maraskat Ekonomi Syariah Tidak jemuh-jemuhnya Untuk Mendorong Agar masyarakat Islam itu Memanfaatkan Produk halal Dan juga Yaitu Menginvestasi Kepada produk-produk halal Dan juga Mendorong masyarakatnya Untuk makanan halal Sehingga kan Itu memperbuat Menambah produksi kita Nah itu satu Kedua Step berikutnya Kan kita juga bisa Jualan produk halal Tidak hanya Indonesia Kenapa Mesti Thailand Mengekspor produk halal Dia cuma 5% Produknya Islam Dia 25% Ekspor produk Makanan halalnya mas Kalau kita Becah makanan itu kan Hilir loh Hilir itu kan banyak banget Snack dan seterusnya Itu hilir Dodol Segala itu kan hilir Gak hanya yang di Meja makan Atau di restoran Produk hilir itu kan Banyak banget tuh Sekarang jutaan Produk hilir mas Mulai Yang crispy lah Inilah itu kan Nah Ini kan bisa One step kita Bisa bisa ekspor Ke OIC Ke mana-mana Menang halal kita Nah ini kan kita Banyak champion makanan Maunya Makanan padang Itu kan Bisa diolah juga Iya Rendang Dan enak lagi Rendang kan sekarang Bisa di Dikeringkan Dipakai Terus kita bisa Panasin di rumah Jadi makanan top Rendang Itu salah satu contoh Nah itu kan bisa UMKM Iya kan Belum Apalagi dendeng Dan lain-lain Makan pempek Sekarang di pempek Dipressed Frozen Cukanya tinggal di seduh Jalan Itu makanan Belum lagi Roti-roti Dan seterusnya Nah itu Banyak Jadi produk kemakanan Ini tidak hanya Untuk kebutuhan Dalam negeri Syukur-syukur Kalau kita juga bisa Mengekspor Sehingga memperluas Jumlah produksi kita Itu makanan Kedua Medus special Sama Negara-negara Islam itu kan juga Yang Ya kalau mau gaya Kita termasuk yang Bersaing loh Dengan Turki Bersaing dengan UAE Tapi orang Designer kita tuh Bagus-bagus Keren-keren Apalagi itu Kota-kota seperti Bandung Seperti Apalagi itu Jakarta Surabaya Dan seterusnya Banyak designer Yang oke Punya Kemarin tuh Saya diseritain Ada yang Ada satu brand Hijab gitu Dia ngeluarin hijab Pada nge-war Pak Pada rebutan Pak Langsung sold out Sold out Jadi emang animonya Itu luar biasa Kan karena brandnya dia Bagus Nah kenapa Keren Di samping brand itu Nah keren Sudah keren juga Bisa apa namanya itu Kalau foto-foto Kan lebih oke Oke Iya bener juga sih Apalagi kalau Warnanya melawan Dan bukan harganya melawan Artinya kompetitif Harganya Nah ini kan bisa juga Kita menjadi Apa Pemasok dunia Mas Kan yang pakai hijab Gak hanya orang Indonesia Iya Iya Apalagi kalau Kayak teman saya Kemarin tuh Pergi ke Jepang Dia tuh mau nyari Makanan Ada aplikasi halalnya Sendiri gitu Jadi maksudnya kayak Berarti demand Untuk produk-produk halal Pariwisata halal Atau apapun itu Di dunia pun juga Besar sekali Potensinya Memangnya kita ke Taiwan Itu gak susah Tinggal aplikasi Di airport Dimana restoran halalnya Dimana masjid Itu apa Di handphone Di handphone Aplikasi Nanti ditulis disitu Iya kan Jadi udah jika cari Kita ketemu Korea juga banyak Korea itu ada Lebih dari 150 Restoran halal Oke Nah kenapa Dia adaptif dengan Kebutuhan Pariwisatanya Karena banyak orang Dari Indonesia Dari Malaysia Dari Timur Tengah Dia kan perlu Makanan halal Nah itu disediakan Supaya orang lebih nyaman Tinggal Kalau dia tinggal Gak kerasan Gak ada makanan Dia kan tinggal sebentar Benar-benar juga ya Iya kan Melalui hilang potensi Pendapatan dari Pariwisata Oke Di samping itu dia Apa gak ada Sesuanya Ambil aja makanan Korea Albi Atau bulgogi Kan itu daging sapi Tinggal daging sapinya Diselesaikan Secara islami Motongnya Bubuknya Kan dia transformasi itu Udah selesai Campurannya Kan gitu Oke Oke Gak ada yang Gak ada yang Bikin Complicated Tapi menambah Pendapatan Jadi makanya Tambahan Pekerjaan Tapi tambahan Pendapatan Ya kan Tambahan pekerjaannya Gak susah Karena itu cuman Beberapa Ingredien Yang Ya kan Modest patient Pariwisata juga gitu Ya Kan yang dilihat Sama mas Ya Cuman makanan Berbeda Mbak Maye di kemana ya Sebut aja Ke Dara Toba Oke Toba Yang dihalalkan Enggak kan Kita lihat undan Atau apa itu indah Kalau banyak orang dari Itali Magnifico Atau Magnifico Atau Brapo Keren gitu ya Bagus Tapi kalau orang islam kan Dapat pahala dia Subhanallah Betapa hebat Ya Allah Menciptakan di danau Udah Dia kelingkiling di danau Lapar Pasti cari Rumah Paling sedikit rumah makan padang Atau Halal food Udah Jadi sholat disitu Ada yang sholatnya Iya Iya Oke Wah seru banget kita ngobrol hari ini ya Banyak informasi mungkin yang temen-temen juga baru tau Dan demikianlah Sobat Isef podcast kali ini Semoga semakin kita semua semakin paham juga mengenai halal lifestyle Jadi gak cuman paham aja Tapi semakin excited nih Pak Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Gak susah Gak susah ya Pak ya Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial Isef di bawah ini Untuk mendapatkan informasi terupdate tentang ekonomi dan keuangan syariah Bersama Bank Indonesia Mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia Yang membawa kebaikan untuk semua Sampai jumpa dan salam Isef 2023 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam